Problemnya adalah ketika ngumpulin audiens, tetapi audiensnya itu random. Content Creator Blackbook. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com Oke, kita live teman-teman, sambil menunggu yang lain pada join ya. Nah, digital marketing belajar dari mana kok? Maksudnya saya belajar dari mana, atau kalau kamu mau belajar enaknya dari mana? Saya bingung. Kalau kamu mau belajar, link di bio saya aja di klik, kemudian lihat disitu ada urutannya disitu. Oke, so topik malam hari ini sih pengen ngobrol-ngobrol santai aja. Saya nggak punya agila khusus, saya nggak punya materi khusus. Cuman pengen ngobrol-ngobrol aja seputar list building. Belajar dari bagian mana kok? Kan banyak banget. Itu di tempat saya, di list tadi kan ada 1, 2, 3, ada step-nya semua. Tinggal diikutin aja di link bio saya. Saya tulis dulu ya topik. Kita ngobrolin Q&A aja. Jadi, lemparkan pertanyaan teman-teman. Q&A seputar list building. Kok mau nanya dong pernah baca .com secret nggak? Saya punya 3 buku .com secret. Satu yang original, satu e-booknya, saya beli di Amazon, satu lagi yang e-booknya, satu lagi yang updated version-nya. Jadi, saya punya 3. .com secret. Jangan kan .com secret. Saya pernah datang ke sana langsung ke mastermind-nya. Kok banyak orang bilang, the money is in the list. Kenapa ya? Padahal list kita dijualin juga belum tentu beli. Nah, maksudnya gini. Maksudnya adalah, kalau kita punya, istilahnya kolam sendiri, dibandingkan kita jualan di kolam orang lain, kan lebih enak jualan di kolam sendiri ya. Itu aja sih sebenarnya sih. Nah, kalau kolam sendiri kan kita bisa edukasi mereka, kemudian kita bisa bikin mereka jadi kepingin, kemudian baru kita jualan. Jadi, nggak melulu bahwa kalau punya list, berarti langsung dijualin. Nggak kayak begitu. Tapi, at least, message Anda akan nyampe ke mereka, yang ada di list Anda. Ya, itu untungnya di situ sih. Jadi, kalau misalkan audiens Anda sudah terbina dengan baik, kolamnya sudah terbina dengan baik, harusnya jualan Anda nggak ada masalah. Problemnya adalah, ketika ngumpulin audiens, tetapi audiensnya itu random. Misalnya dikasih giveaway. Yuk, masukkan nama dan email dan nomor WA, saya kasih giveaway. Giveaway-nya juga random. Misalnya, saya kasih pulsa deh, saya kasih pulsa. Ya, orang yang join kan juga orang yang, yang cuma ngejar pulsa doang, itu sih yang jadi issue. Nah, berikutnya lagi begini. Tadi saya sempat baca, hal yang cukup menarik sih. Oke, gini deh. Handphone termahal Anda, yang Anda miliki, itu mereknya apa? Coba. Yuk, handphone termahal Anda, itu mereknya apa dan harganya berapa? Coba diketik di kolom chat. Mereknya apa, harganya berapa? Waktu Anda beli. Yuk, kita eksperimen di sini. Handphone termahal Anda, mereknya apa, harganya berapa? Yuk, kita eksperimen nih guys. Saya pengen lihat. Karena di Instagram memang, komennya rada-rada delay ya. iPhone 23. Oke, sip. iPhone 23. Yang lain teman-teman, iPhone 23. iPhone 20-an. Oke, iPhone. Banyak yang iPhone ya. Saya pindah Android nih malahan. Yang lain teman-teman. Oke. Handphone yang Anda miliki ya, yang jangan punya orang lain, nggak peduli. Saya pakai orang lain. Yang Anda miliki, yang termahal, handphonenya apa, dan kemudian, harganya berapa? Selain iPhone-iPhone tadi, sudah dua iPhone. Yang lain, come on, ketik guys. Saya pengen Anda merasakan eksperimen ini. Realme 7. Oke. Nah, sekarang gini, pertanyaan saya. Anda beli handphone jutaan. Ada Samsung 14-an. Oke, Anda beli handphone jutaan. I think itu salah satu barang yang cukup mahal yang Anda beli. Selain, maybe ada tablet, selain laptop, selain, I don't know, rumah, mobil, sisanya ini paling mahal. Biasanya kayak begitu. Bener kan ya? Ini salah satu barang yang cukup mahal, yang Anda miliki. Pertanyaan saya sekarang begini. Apakah Anda bahkan engage di akun Apple? Anda komen-komen gitu nggak di akun Apple? Anda engage nggak di akunnya Samsung? You know, Anda ketik-ketik-ketik semua nggak di sana? Jadi, saya sendiri pakai Samsung, semuanya, mulai dari tablet, kemudian, ini tel, apa, handphone ya, handphone saya Samsung, kemudian laptop saya Dell, udah dari 2020, saya pakai Dell, tapi saya nggak engage sama sekali dengan akun social media mereka. Jadi, maksudnya adalah, jangan terlalu dikaitin bahwa yang engage itu berarti yang, yang, you know, suka dan pasti beli. Itu nggak, nggak, nggak harus kayak begitu. tetapi paling nggak, kalau Anda bisa mendapatkan list mereka, kemudian Anda bisa ngasih tahu, ngedukasi, meskipun mereka nggak bales, meskipun mereka nggak engage, it's still okay. It's still okay. at least mereka tahu dan pengen. Jadi, engagement itu bukan sesuatu yang jadi meteran. Kan banyak orang yang kayak, Dan, aku bikin tribe, tapi sepi. Maksudnya engage itu adalah, like, comment, and share ya. Like, comment, share and save gitu. Jadi, saya pakai Samsung pun, saya nggak pernah tuh, namanya buka Samsung, kemudian, saya komenin gitu. Nggak, nggak pernah tuh sama sekali itu. Tapi paling nggak, saya tahu. Saya tahu. Ya, saya follow sih, Samsung sih ya. Apple saya follow juga. Microsoft saya follow juga. Tapi saya nggak, nggak aktif engage. Tapi saya tahu. Jadi, informasinya nyampe ke saya. So, kadang-kadang, jadi mikirnya adalah, kalau email itu di broadcast, kemudian kalau bikin tribe, kemudian orangnya nggak aktif, kayak nggak komen-komen-komen kayak gitu, it's still okay. Yang penting adalah, Anda pegang database-nya, dan Anda bisa kasih tahu, eh, ada barang ini. Engagement nomor sekian, sebenarnya. Karena hampir nggak ada orang engage. Kayak sekarang, ada barang Anda gitu, engage nggak? Nggak, semuanya. Kayak siapa di sini yang ada yang engage nggak? Nggak ada kan? Literally kan? Anda tadi, ada yang suka Samsung, ada yang pakai Samsung, pakai iPhone, pakai Realme, Vivo. Sama sekali nggak ada yang engage dengan akun sosial media mereka. Jadi, gunanya apa? Gunanya adalah, Anda bisa pegang database, kemudian Anda bisa edukasi mereka. Kasih informasi. Jadi, jangan Anda berekspektasi bahwa mereka tuh harus engage semua. Eh, by the way, ini Q&A aja ya teman-temannya. Jadi, kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan aja. Silakan langsung posting di komen aja. Kita bahas. Kita bahas. Kalau misalkan kemarin tuh ada yang nanya, cukup menarik, cara nyari niche gitu ya. Itu juga cukup menarik. Kalau setelah di broadcast, di blokir. Dapetnya dari mana itu linknya itu? Jangan-jangan, apa nomernya itu? Jangan-jangan dapetnya itu nggak bener. Kalau dapetnya nggak bener, ya bisa saja. Cara berani ngomong di depan kamera, kayak Kuku sekarang ngobrol sama kita. Latihan, ya lakuin aja tiap hari. Lakuin aja tiap hari. Kan, nggak ada kejadian buruk apapun kan, kayak begini kan. Nggak ada kejadian yang aneh-aneh kan. Kalau misalkan ada yang nyingirin begitu, tinggal di-kick gitu aja, di-block gitu aja kan, selesai nggak ada. Kalau nggak ada yang ini, aman aja kan. Jadi, takutnya apa sekarang? Cara membuat list yang efektif gimana? Nah, itu nanti baca di sini. Cara membuat list yang efektif. Karena, karena sebenarnya ada gini. Mereka tuh butuh tahu apa sebenarnya. Kuku ngobrol gini, perlu script ya? Nggak, saya nggak pakai script. Oke, so, balik lagi ya tadi ya. Cara bikin, mikirnya gini aja. Saya kasih yang paling gampang. Oke, saya kasih yang paling gampang caranya. Untuk, bikin list. Satu, Anda mesti tahu, audiens Anda siapa dan pengen jadi apa. Itu dulu. Titik A, titik B. Mereka sekarang kondisinya apa? Mereka kondisi yang diinginkan tuh apa? Itu dulu, nomor satu. Nomor dua adalah, Anda bikin step-stepnya mencapai ke sana. Ini loh, lima langkah turun 10 kilo. Ini loh, lima langkah cara dapet duit dari internet. Ini loh, lima langkah jadi YouTuber yang handal, tanpa perlu apa-apa, whatever lah. Ini loh, lima langkah cara untuk, ya boleh lah, lima langkah ada framework atau apapun itu, cara untuk membuat anak menurut, tanpa harus marah-marah. Nah, Anda bikin itu aja. Sesimpel itu. Satu halaman doang. Nggak perlu bikin buku apa-apa. Nggak, nggak usah. Anda tinggal bikin aja kayak semacam framework begitu, kayak yang saya gunakan. Kemudian Anda tawarkan itu. Kalau target market Anda tepat, mereka akan masuk ke list Anda. Selesai. Gitu doang. Gampang. Oke. Kok indikator ketika sebuah brand layak untuk jualan? Ya, harusnya memang jualan. Saya nggak ngerti pertanyaannya ini, kalau kayak gini nih. Oh, gimana cara nemuin growth engine? Kita bahas growth engine next time nih. Next time nih. Kita bahas list building dulu, biar spesifik. Karena kalau kita bahasnya, diskusinya lompat-lompat semuanya, kalau saya upload video ini di YouTube, itu jadinya nanti berantakan. Kayak saya harus potong-potong, ini topiknya apa, judulnya apa kan, beda-beda. So, today, kita akan bahas tentang list building nih, yang tadi. Kak, follower kurang. Gimana ya buat all shop? Iklan aja. Iklan aja. Selesai. Kok bisa kok kepikiran bikin try beliau? Ide-nya dikasih Tuhan. Gimana coba? Saya lagi pulang, lagi pulang dari Amerika, ngeluarin iPad. This exact iPad, iPad-nya masih di depan saya. Saya suka sekali, kalau di pesawat itu pakai iPad, keluarin pensil, and then coret-coret. Mikir. Saya suka mikir. Deep thinking. Jadi kayak ambil waktu, coret-coret. Hidupku kayak apa ya? Misalnya kayak gitu. Kedepan maunya kayak apa ya? Coret-coret. Saya suka sekali gitu. Oke. Dari situ, itu muncul try beliau kemarin itu. Literally kayak kerangkanya, step 1, step 2, step 3 itu muncul semua di situ. Terus, tiba-tiba, gak ngerti kan, saya gak mungkin bisa bikin sendiri kan, gak ngerti coding segala, gak ngerti lah zaman sekarang. Saya belajar coding itu di tahun 96. Totally different gitu. Sehingga akhirnya pulang, gak tahu tiba-tiba aja ada temen bisa nawarin loh, kayak kamu cari orang IT gak? Saya bisa bantu gak bikin software atau apapun itu gitu kan? Dan saya kenal. Wah, kenapa enggak? Jadi datang sendiri semuanya. Jadi kalau sudah dibukain jalan sama Tuhan, ya begitulah. thank God banget lah kalau untuk try beliau. Makanya, makanya saya literally bener-bener nge-push banget try beliau, karena buat saya itu kayak titipan Tuhan gitu ya. Jadi, kalau dititipin, dibukain jalan semuanya, resource-nya dikasih semua, kalau gak dijalani kan kayak dosa gitu ya. Jadi itu, itu sisi spiritual ketemunya try beliau seperti itu sih. Gak mau dia pernah beli di toko marketplace saya, terus ada bonus biasanya berupa ibu. Jadi mereka kasih email dan nomor telepon, dari situ saya dapat tetapisnya. Oke, kalau gitu kan mereka gak mau di broadcast aja. Gak ada opt-out-nya ya. Kan ada opt-in, ada opt-out. Gimana caranya untuk, supaya gak di broadcast lagi. Ya di blog, paling gampang caranya. Kan tidak semua orang mau di broadcast. Dulu dari mana, dulu dari mana belajar list building? Waduh, saya udah lama ya. Saya belajar list building itu dari 2007-2008. Lupa saya. Muter-muter saya. I think salah satunya adalah, saya belajar dari Asian Brain. Kalau Anda pernah tahu. Zaman dulu banget tuh ada Asian Brain. 2006-2007 gitu. Saya belajarnya 2007. 2008, saya udah mulai bangun list building saya. 2000, ya. 2008. seberapa penting database customer? Sangat penting luar biasa. Saya gak mungkin gak bangun database. Apapun bisnisnya. Like literally, kalau saya mau mulai semua bisnis, saya pasti build database, dan saya pakai database saya yang sebelumnya. Saya punya ratusan ribu kan database kan. Kenapa enggak? Kalau saya punya bisnis baru, saya tinggal kasih tau mereka. Bayangin loh, ratusan ribu itu Anda bisa email. Anda bisa email, Anda bisa bilang kayak, guys, saya lagi ada proyek baru nih. Saya lagi ada bisnis baru nih. Siapa yang tertarik? Gini, 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 gini. Yuk, kita datang. Kita zoom. Kita apapun itu. Kan enak ya punya database ya. Apalagi kalau database-nya udah banyak. Makanya memang database itu penting sekali. Jadi gak mungkin kalau enggak. Ingat ketika Instagram dibeli sama Facebook. 1 billion US dollar. Yang dibeli itu database loh. Anda jangan bilang bahwa Instagram-nya, tools-nya dan sebagainya. Snapchat itu mau dibeli sama Facebook. Gak mau. Gak dilepas. Akhirnya apa? Dalam waktu sekian hari, sekian minggu ya kalau gak salah ya, fitur Snapchat itu sudah ada di semuanya. Mulai dari di Instagram, ya ada Instagram story, ada di Messenger story, ada di Facebook, ada di WhatsApp. WhatsApp, ya kan ada story-nya semua kan. Itu miru Snapchat. Jadi tembak semua channel-nya Facebook, dikasih fitur yang sama semua. Jadi kalau ngomongin tentang teknologi, Facebook tidak kekurangan orang pinter. Mereka beli database. Penggunanya itu berapa banyak? Waktu itu. Snapchat. Kan udah gede tuh. Instagram juga sama. Jadi itu yang segitunya loh orang beli. Berarti harus paham seluruh beluk produk atau jasa kita ya, agar saat disenanya kita bisa jelaskan. Ya harus lah. Masa jualan gak ngerti barangnya gimana sih? Ya itu sudah harus. Tahu aku Asian Print. Ya sekarang si anak akhirannya bikin kontennya konten forex. Di Egypt ya. Bikin konten forex. Bagaimana untuk follow up list building yang kita dapat dari akun marketplace kita dimana pembelian mereka beragam? Apakah kita harus mengecek pembelian mereka sebelumnya? Kalau bisa better sebenarnya, karena sebenarnya gini, kalau di Tribelio Anda bikin list building pakai Tribelio page, maka kan Anda sebenarnya bisa punya page, halaman untuk memasukkan nama dan email itu bisa, bisa unlimited sebenarnya. Bisa banyak sekali kan. Gak ada harus satu doang gitu. Saya aja punya kayak puluhan gitu kan pagesnya. Nah, setiap pages ini memiliki copywriting semua yang berbeda-beda. Ada yang nawarin tentang content creator, ada yang nawarin tentang Instagram, dan lain sebagainya. Nah, setiap kali orang masuk di topik content creator atau landing page content creator, nama dan emailnya dia, akunnya orang tadi, itu saya kasih tag. Jadi saya tahu ini tagnya adalah content creator. Berarti orang-orang di sini ini memang suka suka hal-hal yang berhubungan dengan content creator. Tetapi kalau misalkan dia masuk ke landing page yang ngomongin tentang Instagram, maka tagnya adalah Instagram. Sehingga ketika saya ada promosi apapun seputar Instagram, maka orang ini cocok banget di broadcast Instagram. Gitu ya, jadi tepat. Maka, dengan cara kayak begini, memang harusnya dibedakan. Gak bisa semuanya. Tapi kalau gak bisa, digabung jadi satu masih lebih baik daripada tidak dibuat sama sekali. Jadi dulu saya pernah melakukan international dropshipping. Nah, ketika saya melakukan international dropshipping, ternyata barangnya macem-macem, listnya jadi satu. Itu saya pernah ngelakuin. Dan waktu itu, kalau gak salah ingat ya, saya setiap bulan itu hanya dari broadcast email. Bukan dari jualannya loh. Hanya dari broadcast email. Jadi kan, flow saya dulu itu adalah saya jualan di sebuah website, pakai Shopify. ketika mereka beli, mereka harus memasukkan nama email dan alamat, of course ya, untuk pengiriman sebagainya. Baru masuk ke database. Jadi mereka beli dulu, baru saya masukin database-nya. Nah, jadi transaksi di sini. Nah, yang menarik adalah database yang saya dapat ini ketika saya broadcast email, setiap hari saya broadcast email, itu setiap bulan, saya bisa generate sekitar 20 ribu US dollar. Antara 18 ribu sampai 22 ribuan, US dollar. Kebayang ya teman-temannya, kalau saya nggak pernah broadcast, ini 20 ribu US dollar ini nggak pernah ada. Jadi sekitar hampir 300 juta. Itu revenue dari broadcastnya aja. Belum dari jualannya yang di depan loh. Nah, kalau digabungin, ini angkanya sudah miliaran. Itu dulu banget ya. Jadi, sayang banget kalau Anda tidak mengambil yang di belakang. Padahal ini kalau di broadcast, mereka bisa aja tiba-tiba kayak, oke, kayaknya menarik ya saya beli. Bisa kayak begitu. Bisa nggak beli, nggak ada masalah. Tapi bisa beli juga kan. Jadi, list building jangan terlalu berpikir bahwa itu satu-satunya jalan untuk jualan. Itu enggak. Channel itu banyak. Tetapi semua channel ujungnya dimasukin ke list sehingga dari list ini Anda bisa mengontak mereka. Misalnya Anda FNB. Siapa tahu, orang lupa tentang makanan Anda misalnya. Anda tinggal broadcast siang-siang, jam 10 Anda broadcast. Sudah punya pilihan makan siang belum? Kami ada menu baru ini. Kalau Anda pesan klik sekarang juga, akan bisa siap di-deliver pas jam makan siang Anda. Misalnya, sekian persen beli misalkan. Satu persen beli. Wah, udah kemalahan Anda. Ya kan? Jadi itu. Kalau kita kan mesti ngirim email tiap minggu ke subscriber ya, biar mereka nggak lupa kita. Cara nemu ide email konten gimana? Saya akan nanya ke mereka. Mereka butuhnya apa? Jadi nggak, ide itu nggak dari sini. Kayak saya, kayak live gini. Saya nggak punya ide, saya nggak punya ide bahan untuk live loh. Jadi tadi yang nanya, ini pakai skrip nggak? Saya bahkan nggak tahu ini mau ngomong apa tadi. Jadi saya cuma tulis apa? Q&A list building. Ya topik-topik lain kita bahas next time lah ya. Maybe growth engine kita bahas minggu depan misalnya. Tapi intinya adalah saya pilih satu topik tentang list building yang mau saya bahas. Kemudian yaudah, lemparin aja. Dan Anda men-trigger saya dengan pertanyaan sehingga saya tidak terasa sudah bisa monolog kayak begini 20 menit. Ya 20 menit bisa ngomong sendiri seperti ini. Itu. Reinaldo, yes. List building dari dulu sampai sekarang nggak ada yang ngalahin. Inti digital marketing selalu di list building. Yes. Jadi apapun itu selalu kita mikirnya gini. Mikirnya gini teman-teman. Perhatikan ya. Ketika kena lockdown PPKM bisnis goyang, bisnis konvensional goyang. Kenapa goyang? Karena lockdown dan PPKM tadi itu menurunkan jumlah pengunjung yang datang ke toko Anda. Food traffic kita bilangnya. Orang jalan kaki mampir lihat toko Anda masuk, coba-coba, makan, beli, dan sebagainya. Itu namanya food traffic. Nah, sekarang food traffic itu sebenarnya Anda bayar. Tapi Anda nggak kerasa bayarnya. Anda bayar dengan cara membuka toko di mall. Anda bayar sewa sebulan. itu sebenarnya Anda membeli yang namanya food traffic. Anda membeli pelanggan dengan harga segitu. Anda bisa hitung sendiri sekarang. Berapa biaya yang Anda keluarkan untuk ini. Misalnya, misalnya, let's say, Anda sehari bisa dapat berapa sih pelanggan yang datang ke toko Anda? Misalnya, misalnya Anda se... Bentar ya, disini. Saya hitung pakai kalkulator. Misalnya, sehari Anda dapat 30 orang deh. 30 orang deh sehari. kali 30 hari. Maka, Anda mendapatkan 900 orang datang ke toko Anda setiap bulannya. Ya, saya bulatin lah ya. Seribu lah ya. Berarti kurang lebih seribu lah ya. Datang ke toko Anda. Bisa kurang, bisa lebih. Oke. Nah, berapa biaya sewa Anda di toko tersebut beserta SPG dan yang lain-lain? Kalau misalkan Anda pakai 2 SPG, berarti setiap bulan Anda bayar UMR. Itu aja sudah 4 juta. Belum yang lain-lain. Ya, 4 juta. Belum lagi sewa tempatnya. Kalau Anda sewa tempat itu 15 juta aja setiap bulan, berarti Anda sudah spending 15 juta ditambah berapa tadi? 8 juta kan? 2 orang SPG. Berarti Anda sudah spending 23 juta. 23 juta. Ya. Nah, dari 23 juta yang Anda keluarkan, Anda mendapatkan orang datang itu sebanyak seribu. Dibagi seribu. Nah, berarti angkanya adalah Anda bisa mendapatkan, mendatangkan orang itu 23 ribu. Jadi Anda bayar 23 ribu itu untuk orang datang, orang datang, orang datang. Jadi kalau mereka belanjanya cuma 20 ribuan, ya Anda rugi gitu aja. Nggak profit. Anda harus jualan di atas 23 ribu. Ini cara ngitung angkanya. Nah, maka prinsip yang sama sebenarnya ketika Anda ngomongin digital marketing. Anda mau di Instagram, mau ngiklan, atau mau organik, tetap aja ada yang harus upload kan. Harus upload. Kalau Anda pakai tim untuk upload, sama. UMR ya 4 juta. Kalau tim Anda gajinya 5 juta, ya jadi 5 juta. Itu biaya Anda untuk posting. Jadi jangan bilang Instagram gratis. Iya, Instagramnya gratis, tapi kan nggak bisa upload sendiri Instagramnya. Harus ada orang yang nge-planning, nge-design, dan upload. Tapi dan saya upload sendiri. Iya, kalau upload sendiri, gaji Anda dihitung. Dan tapi saya nggak ngambil gaji. Iya, Anda harus hitung gaji. Kenapa Anda harus hitung gaji? Emang Anda seumur hidup mau jadi posting konten doang gitu? Kan kalau jadi sebuah bisnis, Anda harus bisa lepas dari situ, sehingga akan ada orang-orang yang akan menggantikan posisi Anda. Nah, disitulah gaji dihitung. Jadi di awal, dihitung aja, meskipun Anda nggak digaji, nggak keluar duitnya. Tapi nanti ketika Anda ganti orang, Anda harus keluar, Anda ngurusin yang lain, orang ini kan juga harus ada gajinya. Jadi Anda tetap hitung. Nah, maka dari itu, karena kita berpikir ya, kita punya mindset bahwa orang datang, itu semua ada angkanya, ada harga yang harus dibayar. Kenapa orang datang, kita udah bayar duit, mereka datang dan pergi lagi, kita biarin. Datang, pergi lagi, kita biarin. Ini kalau tidak menggunakan list building. Tapi kalau list building, berarti ketika orang datang, kita minta mereka untuk memasukkan nama dan email, sehingga Anda pegang database-nya. Sehingga next time Anda mengontak mereka, Anda nggak perlu bayar semahal yang tadi, 23 ribu. Tinggal broadcast email, itu paling cuma sekian rupiah doang, nyampe itu ke mereka. Jadi itu konsep dari list building. Kalau dilihat dari perspektif bahwa semuanya Anda harus bayar. Datangin leads, Anda harus bayar. Ya, hopefully paham ya. Data customer yang lebih bagus apa? Email atau nomor telepon? Saya bilang dua-duanya. Dua-duanya. Semakin detail, semakin bagus. Apalagi kalau misalkan Anda punya nama, punya alamat, punya nomor telepon, punya ulang tahun, itu akan luar biasa banget. Bayangin, ulang tahun Anda WA Broadcast. Eh, happy birthday ya. Karena kamu pernah beli di toko saya, ini diskon 20% buat kamu, khusus kalau Anda beli hari ini aja. Yang nggak pengen beli, tiba-tiba jadi pengen beli tuh. Wah, 20% nih, 25% nih. Oke, so, bisa dimanfaatkan. Jadi data itu semakin lengkap, semakin bagus. Maka nyebutnya kan big data. Bagaimana bikin Tribelio Page? Langsung aja masuk ke tribeliopage.com. It's free. Tinggal masuk ke sana. By the way, buat teman-teman di sini yang mau belajar tentang Tribelio, Tribelio Page bisa digunakan gratis. Dan Tribelio ada namanya Technical Class. Itu setiap hari Kamis, malam. Ya, I think sekitar jam tujuan begitu. Itu yang diadakan setiap minggu oleh tim saya, dan itu juga gratis. Jadi silahkan datang aja. Lihat-lihat aja postingan di Tribelio, Instagram-nya Tribelio, setiap hari Kamis itu akan ada kelas Tribelio Page. It's free guys. Jadi datang aja belajar dari situ. Gimana cara bikin Open Page yang high converting? Itu tadi sih. Nah, gini, yang menarik adalah yang penting sebenarnya adalah kita tahu sebenarnya target market kita apa, siapa, ya target market kita siapa. Kemudian, pain and game-nya clear. Mereka nggak mau apa, mereka mau apa, itu clear. ketika target market-nya jelas, dan pain and gain-nya jelas, maka mereka tidak punya alasan untuk menolak. Misalkan, eh, buat kamu ibu rumah tangga yang pengen bisa mendapatkan penghasilan 5 juta dari rumah, tanpa repot-repot, tanpa modal besar, silahkan masukkan nama dan email. Misalnya kayak gitu. Nah, di Tribelio Page, karena didesain oleh saya seorang marketer juga, maka Tribelio Page itu punya fitur yang namanya split testing. split testing simpelnya gini, kalau Anda membuat sebuah halaman, landing page, kemudian Anda kasih traffic ya, Anda niklan, Anda apapun itu, ada 100 orang datang, kemudian ada 10 orang itu join. Ya, berarti, ketika 10 orang join ini, artinya adalah, konversi Anda adalah 10%. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan itu? Anda bikin split testing, ada menunya di Tribelio, split testing. Artinya apa? Anda bikin halaman kedua, Anda ubah sedikit judulnya, Anda tes habis itu, jalanin dua-dua. Jadi, Tribelio itu bisa membuat Anda punya satu link, tribelio.page slash nama Anda gitu, misalkan, tapi page-nya ada dua. Ketika orang buka link itu, akan gantian begini, 1, 2, AB, AB, makanya disebut AB, namanya AB split testing, jadi AB testing gitu, itu namanya kayak gitu. Dari situ, Anda jadi tahu nih, oh kalau di sini tadi 10%, yang B ini 10%, atau 11%, atau malah 5%, gitu. Kalau 5%, yaudah Anda ganti lagi dengan page baru gitu. Tapi kalau ternyata di sini dapatnya adalah, let's say, 15%, gitu, maka ini Anda buang, ganti ini nih, yang utama nih 15% nih. Nah, setelah ini ada 15%, oke, kita bikinin baru lagi nih, sekarang, kita bikinin baru lagi. Kita tes lagi nih, AB, 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 apakah yang baru ini bisa ngelawan 15% ini. Nah, proses itu, akan meningkatkan konversi Anda. Ya, jadi memang penting sekali untuk selalu melakukan, tote saya bilangnya ya, melakukan tes. Kalau usaha makanan, emang bisa pakai, apa, pakai list building. Loh ya, sangat bisa, sangat bisa sekali. Sebentar ya, saya kasih contoh langsung ya. Saya kasih contoh langsung. Nah, ini lihat nih, lihat nih. Nah, ini, ini saya, karena saya sering makan di Pansius nih. Nih, ini makanan kan, Pansius Restoran kan, Anda tahu sendiri kan. Ini saya di email broadcast sama dia. Lagi buka, ya, lagi buka. Grand opening. Nah, lagi buka. Kemudian apa lagi tuh? Misalkan ini, grand opening, 10% diskon. Nah, kayak gini-gini kan. Get 10% diskon. Makanan kan. Ya, kayak gitu. Jadi bisa, teman-teman. Sebenarnya bisa-bisa aja. Jika Anda mau melakukan atau enggak. Kan lumayan ya sebenarnya. Kan murah sebenarnya. Murah dan, lumayan gitu. Kenapa gak dilakukan aja? Oke. Kenapa, kenapa setiap kali memulai sesuatu yang baru, kenapa ada rasa tidak nyaman, terus cara ngatasinya? Loh ya pasti gak nyaman lah semuanya. Gak usah diatasi. Memang begitu. That's life. That's life. Ya, gak usah terlalu diatasi. Paling mindsetnya aja dibenerin lah. Bahwa Anda sedang growth. Bahwa tidak nyaman itu yang membuat Anda berkembang. Jadi terserah. Mau tidak nyaman atau menyaman. Karena nyaman gak berkembang. Ya, nyaman tidak berkembang, dan tidak nyaman itu berkembang. Terserah Anda mau gimana. Itu tetap akan tidak nyaman sih. Kayak saya mau tiba-tiba harus, wih, harus presentasi dan sebagainya. Buat saya kan enakan nonton Netflix ya. Enakan nonton Netflix, kemudian main game gitu kan lebih enak ya sebenarnya ya. Tapi ya tetap aja, saya harus lakukan. Karena saya mau growth. Jadi ya, it's okay. Embrace it. It's okay. Gak ada masalah. Don't worry too much. Saya umur 16, punya protein smoothies company kok. Oh, keren banget. Luar biasa. Keren, keren, keren. Menurutku Denny, saya lebih cocok baca list building mastery atau enggak? Buat saya baca-baca aja. Kenapa harus dibatas-batas sih? Saya baca banyak hal. Hari ini saya lagi baca community building. Saya tetap baca community building. Sometimes, saya baca juga tentang list building. Karena siapa tahu, siapa tahu, saya bisa dapat ide tentang list building dari orang di luar sana. Mereka punya teknik ini, punya lead magnet yang baru, misalkan, yang saya enggak kepikiran misalnya. Kenapa enggak? Sudah bisa, saya tetap baca. Apalagi belum bisa. Apalagi belum tahu. Saya akan baca. Jadi enggak ada masalah. Jadi enggak usah, enggak usah, mumpung masih 16 tahun ya, mindset-nya dibenerin. Jadi enggak usah kayak, cocok enggak ya sama saya? Cocok enggak? Jangan-jangan gini. Banyak orang yang selalu berpikir ya, bisnis saya cocok enggak ya sama ini ya. Digital marketing itu bisa dipakai di banyak tempat. Tetapi kalau Anda terlalu memaksa bahwa cocok enggak, cocok enggak, ukuran cocok atau enggak itu di mana sebenarnya? Jangan-jangan ukuran cocok dan enggaknya itu Anda pakai meteran di kepala Anda. Menurut Anda enggak cocok, padahal Anda enggak tahu apa-apa. Kan jadi malah repot ya. Anda enggak tahu apa-apa, bilang enggak cocok. Sementara orang yang ngerti, bilang cocok. Dan Anda kekeh, bilang bahwa enggak cocok buat saya. Kan bunuh diri ya, kalau seperti itu ya. Karena memang belum ngerti lah. Kalau enggak ngerti ya, pasti ngomongnya enggak cocok dong. Namanya aja enggak ngerti. Kalau ngerti ya enggak pakai. Kok pakai list building? Apakah kita bisa skill bisnis sampai besar, bahkan eight figure? Atau kita mesti buka cabang, collab, dan lain-lain? Perspektifnya kayaknya agak miss di sini. Jadi remember, bahwa list building itu tidak satu-satunya jalan untuk jualan. Ya, list building itu adalah sebuah integrated solution, integrated strategy yang harus dipasang di company Anda. Oke, sekarang pertanyaan saya. Tokopedia itu list building enggak tuh? Jangan kan ngomong figure, eight figure, itu triliun tuh. Mereka list building, men. Mereka ngumpulin namanya big data. Ya, jadi list building itu apa sih sebenarnya? Anda pegang database. Semua big company pasti pegang database. Lah, Anda punya internet aja, itu kan provider Anda, Anda kan punya database Anda. Gimana sih? Semuanya punya database. problemnya adalah ini pengusaha-pengusaha baru, orang-orang baru, yang UKM-UKM baru, itu enggak punya sama sekali. Beneran cuma nunjukin produk, orang datang lihat pergi, ditinggal begitu aja. Kalau company besar, semuanya pasti list building, 100%. enggak ada, enggak mungkin. Kalau usaha restoran, ngumpulin listnya gimana? Bisa aja kayak biasa kan? Masukkan nama dan email, dan nomor WA, lewat Instagramnya. Masukkan di situ, tunjukkan kalau sudah. Nah, nanti Anda kasih bonus tuh. Ice cream gratis lah, es teh gratis lah, misalkan minum gratis. Masukkan nama dan email, minum gratis. Siapapun di meja itu, yang memasukkan nama dan emailnya, minumnya gratis semua. Gitu. Kan Anda tetap harus bayar. Ya kalau ICT gratis kan murah ya, ICT kan berapa sih? ICT itu kan sangat-sangat murah sekali. Memang semuanya harus bayar. Kalau Anda enggak ke situ ya, tetap Anda harus bayar. Seperti biasa, ini malam minggu, always live dan always mantengi. Thank you so much. Kalau udah mulai usaha, tapi belum jalan, udah boleh pakai triplio. Enggak ada hubungannya sih sebenarnya sih. Enggak ada hubungannya sih. Kayaknya gini deh, jangan, usahanya belum ketemu market yang tepat kali ya. Jadi ICT itu dicari market yang tepat. Tapi enggak ada urusan sama triplio. Triplio mau dipakai. Enggak buat bisnis pun, triplio juga bisa dipakai kok. Enggak ada masalah. Salam kenal dari Lilis, pernah beli buku Kodeni LBBB saat ini, sudah mulai jualan di IG dan WA Group. Tapi belum banyak yang beli, padahal sudah racin posting. Salah di mana? Salahnya, gini, kalau posting di Instagram dan di WA, maka yang terjadi adalah, hanya follower yang itu-itu saja yang ngeliat. makanya belum banyak. Gimana caranya Anda menambah yang ngeliat jadi 10 kali lipat dari yang sekarang? Yang ngeliat nih, yang tau tuh lebih 10 kali lipat nih. Itu yang harus Anda lakukan. Ngomong-ngomong ini, saya jadi penasaran sebenarnya tadi siang itu ngobrol sama teman saya. Lucu. Hampir-hampir gak percaya gitu loh. dia ketemu sama orang Korea yang lagi mau masukin aplikasinya ke Indonesia. Oke? Nah, orang ini, temannya, dia bawa temannya juga, temannya itu adalah investornya dia. Kalau gak salah ya, saya lupa. Tapi orang ini juga investor di BTS. Nah, ketika teman saya cerita bahwa dia sering ketemu saya, Denny Santoso dari Tribelio, orang itu tau saya. Lah kan menarik ya? Saya jadi kayak, beneran nih, kalau beneran saya mau kenalan loh. Saya gituin. Katanya mau dicariin sih. Tapi intinya adalah, eh, lumayan juga ya. Ternyata investornya BTS bisa tau Denny Santoso gitu. Jadi kayak, amazing. Seru aja gitu. Gue ada referensi landing page di Tribelio yang recommended, ikut kelasnya aja, ya Lisa Daniel ya. Ikut kelasnya aja. Nanti nanya-nya di kelas aja. Kalau sekarang, saya nunjukinya jadi ini. Untuk Tribelio Shop gimana? Gimana apanya? Tribelio IG-nya gambar apa kok? Artinya gambar Tribelio sih. Maaf di luar topik nanti idea cloud, kalau saya belum punya ide jualan apa setelah orang beli di marketplace saya, kira-kira nanti carinya gimana? always balik ke market. Marketnya yang mau disolve itu problemnya apa? Itu. Balik ke situ. Jadi gak mikirin ide mau jualan apa, ide jualan apa itu dijawab oleh market. Bahkan kalau Anda punya ide jualan apa, dan market bilang lain, Anda harus ngikut market, bukan ngikut Anda. Ya, itu. Ada aplikasi Android kah? Tribelio ada? Tinggal dicari aja. Kalau untuk NGO, gimana menerjur calon donor? Nah, ini menarik. Saya gak punya ya. Sebentar ya. Saya pernah beli buku, saya pernah beli buku termahal. Termahal. Itu seharga 500 dolar. So, sekitar 7 juta setengah buat beli buku. Satu buku. Nah, ini buat NGO ya. Caranya gimana? Nah, ini menarik nih. Ini saya kalau sudah Russell Branson, my mentor, itu jualan di panggung. Saya gak berani ninggal. Saya bahkan beli. Waktu itu gini. Dia lagi ada, apa sih itu? Operation Underground, kalau gak salah. Saya lupa. Jadi, dia punya kampanye menyelamatkan anak-anak kecil from human trafficking. Yang diculik, kemudian dijual gitu ya. Human trafficking. Nah, kemudian, dia bikinin videonya loh. Gimana tim polisi ya, tim SWAT atau apapun itu menyelamatkan anak-anak itu. Ada videonya. Dibuat dokumentari. Jadi, orang itu, ini di acara, di event besar teman-teman. Acara yang dihadiri kira-kira 3 ribuan orang. Jadi, kita ngelihat bahwa uh, keren banget ya. Timnya kayak begitu ya, nyelamatin anak-anak gitu ya. Kasian banget loh anak-anak itu. Dijual kayak gitu ya. Sepudak di jaman sekarang. Nah, setelah videonya selesai, dia nawarin untuk jadi donasi. Nah, untuk jadi donasi ada tiga package. Ada tiga package. Package pertama harganya 500 dolar. Package kedua, 2.500. Package keempat, 10.000 USD. Nah, dia bilang, kalau 500 yaudahlah, kamu nyumbang. Kalau 2.500, ini bener-bener cost untuk menyelamatkan satu anak. Itu 2.500. Tapi kalau kamu mau spending lebih, menyelamatkan lebih, itu 10.000 USD. Nah, saya mikir kayak begini sih. Saya mikir itu, saya di Amerika. Kalau saya mau nyumbang segitu, mah saya nyumbang di Indonesia ya. Ngapain nyumbang di Amerika? Gitu kan. Donasi, saya orang Indonesia gitu. Kalau saya nyumbang, Indonesia aja. Ngapain nyumbang di Amerika? Pikiran saya kayak gitu sih. Udahlah, whatever lah. Terus dia bilang lagi, si Russell bilang gini, kalau kamu ambil yang 500 ini sekarang, saya kasih kaos. Kaos. Operation Underground Railroad whatever lah. Saya lupa. Anda bisa Google. Anda bisa cari di YouTube-nya. Operation Underground Railroad Underground something gitu. Ya. Anda bisa cari di YouTube. Nah, saya pikir, ya tetap aja. Ngapain saya beli kaos, terus nyumbang 500 dolar ke sana, dapet kaos ya. Kaos berapa sih? Di luar negeri paling kaos 20 dolar kan. Buat apa sih? Terakhir dia ngomong gini. Dan untuk seribu orang pertama di ruangan ini, yang bayar, yang ikut donasi, 500 ini saja. Ini ada penawaran yang cukup menarik. Selama 3 tahun belakangan, Click Funnel itu punya broadcast email namanya Funnel University. Jadi satu email itu ngebahas tentang Funnel orang A, Funnel orang B, Funnel website A, Funnel website B. Itu selama 3 tahun. Dia punya itu semua. Nah, ini Funnel University itu sudah selesai. Udah gak dibikin lagi programnya sama dia. Cuman, rekapannya, itu dibuat di-print jadi buku. Tebel. Segini bukunya. Literally tebel segini. Ya, kertasnya tebel sih memang sih. Ini isinya adalah website ini, website ini, website ini. Funnelnya dibedah semua, dianalisa semua, dikasih opini semua sehingga kamu bisa tahu kalau misalkan bisnismu supplement, Funnelnya kayak apa. Kalau bisnismu skincare, kalau kamu coach, kamu expert, Funnelnya seperti apa. Itu ada semua. Tebel segini. Tiba-tiba udah galau saya. Tiba-tiba udah galau gitu. Oke, jadi istilahnya adalah value yang diberikan itu bukan cuma saya keluar duit buat nyelamatin anak-anak yang human trafficking. Tapi tiba-tiba saya, wah ini saya bisa pakai nih. Itu langsung galau sih saya. Masih belum juga saya. Masih belum juga. Kayak menahan-nahan gitu kan dengan sekuat tenaga tidak beli gitu. 500 dolar. Eh, temen saya beli gitu. Terus ditunjukin ke saya, pegang kan saya. Buset, kau keren begini ya. Buset. Oke, langsung balik sebelum seribu tadi abis. Langsung gitu. Langsung saya buk, tinggal 300 temen-temen. Kebayang ya, 500 dolar, seribu orang. Waktu itu, itu baru di-announce, baru sejam, itu tinggal 300. besoknya udah abis. So, ada kebayang ya, 500 ribu donasi, 7,5 miliar. Dalam waktu 24 hours. God, itu baru yang 500 dolar. Saya gak tau yang 2.500 dan 10 ribu. Tapi itu, nge-funnelnya kayak begitu. Storytellingnya super powerful. Hopefully, cerita saya ini bisa membawa, Dan Handoko ya, dapet insight ya, bahwa donasi gak, cuman sekedar kayak, yuk, lu nyumbang, lu nyumbang. Enggak bisa. Emosinya ini bener-bener dibangun. Mulai dari ngeliat videonya, kemudian value ya, jadi ada hook, ada story, ada offer, semuanya di-build. Itu yang saya lakukan. Maka kemarin juga, juga sama sih ya. Buat temen-temen yang mau ikutan, jadi tim distributor saya nih, jualan ini, jualan content creator Blackbook, ini kan lagi laku banget nih, sekarang nih. Buat temen-temen yang mau ikutan, ini, jadi tim saya, jualan bareng saya, maka ada offernya juga tuh kemarin tuh. Misalnya kayak gini ya. Jadi, offernya adalah, Anda kalau join sebagai tim saya, saya punya tim, yang setiap hari itu akan mencutin Anda, nih loh, konten yang harus dibangun, ini kayak begini, detail banget bimbingan tiap harinya. Dan Anda dua kali seminggu zoom, untuk Anda bisa tanya jawab, progres Anda dan sebagainya. Dua kali seminggu zoom. Oke. Gak cuma itu aja, kalau Anda ikut bimbingan itu, itu harganya sekitar berapa ya kemarinnya? 2,4 juta ya. Tapi jalan terus tuh temen-temen, Anda dapat bimbingan, ada step-by-stepnya, ada guideline-nya, ada framework-nya semuanya, it's like a full course gitu, dan dipimbing terus, seharga 2,4 juta. Kalau Anda join, maka, saya kasih buku ini buat Anda jual, gratis, sebanyak satu lusin. Jadi bener-bener Anda ikut, cuma ikut bimbingannya aja, buku ini saya kasih 12, untuk Anda jual lagi. Dan ini kalau nggak salah, harganya berapa? 248 ribuan ya. Jadi kalau misalkan saya kasih gratis 12, berarti berapa tuh? Hampir kalau itu 2,5, 2,5 ditambah 500, 2,8 ya harusnya ya, value 2,8 juta, saya kasih for free, buku ini. Kalau Anda beli beneran ini 248, tapi saya kasih 12 gratis. Kan, crazy ya, 12,5,10 ya, saya lupa. Tapi intinya kayak gitu sih, just let me know, kalau misalkan Anda memang tertarik, nanti DM saya aja, saya kasih link-nya. Tapi intinya adalah, kayak gitu temen-temen. Dan itu bikin orang kayak, wah, keren banget ya, udah dikasih bimbingan, udah dapet semuanya, framework-nya, masih ada tag-talkannya dengan tim saya. Tim saya memang dedicated untuk ngajar di situ aja. Jadi dia full time untuk ngajar di situ aja. Bukan full time sih, maksudnya memang dia fokus di situ. Nggak ngurusin tribelio yang lain. Dan saya masih kasih, buku ini saya tulusin. Jadi amazing. Oke. Nah gitu, jadi termasuk tadi ya, motivasi laris ya, cara, setelah orang masuk ke email kita, cara terbaik untuk convert, macem-macem. Bisa saja Anda WA, bisa saja Anda WA, bisa saja Anda ajak Zoom. Ya, jadi itu sih. Jadi sama-sama, nggak ada masalah. Mau tanya, mengelola skill sebagai public speaking, harus seperti apa? Maaf, menceng dari tema. Ya, cari mentor lah, kalau saya bilang, karena Anda bisa diperbaikin kan ya, cara ngomongnya kurang ini, kurang itu gitu. Kita discuss public speaking next time ya. Kalau saya punya banyak ide untuk bisnis, tapi jadinya bingung mulai dari mana? Solusinya gimana? Nah, ini perlu patokan sebenarnya untuk milih ide bisnis. Ya, jadi kalau punya ide bisnis, banyak, itu bingungnya gimana? Gini, kalau saya, ada banyak perspektif sebenarnya, saya lagi mikir. Kalau saya, saya akan mikir, mana yang bakal bisa generate income terbesar buat saya, atau company-nya jadi paling besar buat saya, yang bikin saya rada-rada gemetaran, excited. Itu yang saya pilih sih. Cuman, kondisi ini kan, kalau saya. Tapi kalau kondisi Anda adalah, saya milih ini, kalau nggak dipilih, kalau nggak dapet income, saya nggak makan. Wah, kalau gitu saya milih yang cash flow-nya cepat. Kalau kayak tribelio, cash flow-nya lama. You know lah, bikin startup kan memang bukan yang cash flow-nya cepat, cash flow-nya lama. Kalau mau cash flow-nya cepat, saya nggak akan bikin tribelio. Jualan yang lain aja. Itu sih, jadi patokan memilihnya seperti itu. Jadi yang gede banget, itu yang mana? Yang bakal excited banget. List building mastery punya kodenya harga berapa, dan belinya lewat mana? Kalau udah beli ada free coaching dari kodenya. Yes. Bisa klik link di bio saya, atau teman-teman bisa kayak ke listbuildingmastery.id, atau ke link di bio saya. Kalau di situ Anda akan belajar detail, ada video rekamannya sih, semuanya udah lengkap. Kayaknya videonya ada beberapa puluh video deh. Karena rekaman Zoom-nya ada terus tuh. Jadi kalau Anda menyelesaikan semuanya itu, harusnya oke. Harusnya cukup bagus. Kayaknya teman-teman, di awal bulan Juli, saya akan ada yang baru. LBM 2022 yang baru. Jadi list building mastery. Buat yang sudah pernah ikut yang lama, Anda bisa ikut lagi. Gratis. Tapi buat Anda yang belum ikut sekarang, buruan ikut deh. Karena di situ nanti bener-bener Anda praktekin. Anda tahu tribelio page, itu baru officially bisa dipakai, lancar. Itu kan baru tahun ini. Nah, nanti LBM yang baru, list building mastery yang baru, itu langsung ada materi, Anda praktek bikin landing page. Jadi saya masukkan di situ. Jadi bener-bener, saya pengen Anda bener-bener kayak masuk, dapet idenya, kemudian bikin landing page, langsung dapet list. Itu LBM yang baru, prakteknya seperti itu. Ide saya, idenya seperti itu sih kurang lebih sih. So, buruan aja kalau misalkan ini, I think sekitar 1-2 minggu lagi ya, kita akan start new LBM sih. Karena masih digodok sekarang materi yang barunya seperti apa. Kalau mau jualan online, bagusnya dimulai dari sosmed apa, dari marketplace atau dari apa. Bikung kalau langsung belajar semua. Kalau marketnya di mana? Marketnya di mana? Itu yang penting banget sih. Kayak kemarin ada teman saya, jualannya jemuran. Mau pakai sosial media yang mana, nggak laku-laku jemuran. Orang nggak beli jemuran gara-gara lihat di sosial media. Orang beli jemuran karena di marketplace. Karena jemurannya rusak. Beli di marketplace. Atau karena rumah baru. Jadi di sosial media, mau ditawar-tawarin, ya nggak beli-beli. Lama aja. Cara bikin kolam market simple gimana? Oh, itu tadi yang saya bilang kan. Jadi, simpelnya gini sih. Stepnya adalah, konten dulu. Konten dulu. Stepnya pertama adalah konten dulu. Kenapa konten dulu? Konten itu untuk menarik traffic. Traffic dan awareness. Itu konten dulu. Nah, nanti akan ditandai dengan, oh, orang sudah mulai engage, sudah mulai banyak yang follow, sudah mulai suka. Itu konten dulu gitu ya. Ini cara organik teman-teman yang saya bilang. Bukan cara yang cepat. Kalau cara cepat, saya pah ngiklan aja. Ya, nggak usah lama-lama. Setelah Anda bikin konten di sosial media, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube, maka Anda harus mengajak orang untuk klik link di bio untuk memasukkan nama dan email. Dan nomor teman A. Itu yang disebut dengan list building. Itu yang disebut dengan list building. By the way, ini yang baru ya teman-teman ya. Ini yang hardcover. Ini coming soon, kira-kira dua minggu lagi lah ya. I think sekitar dua minggu lagi. Ini yang lama. Jadi, Anda lihat sendiri yang lama. Nah, lebih tipis ya. Nah, ini yang baru. Ini yang baru sih. Lebih, lebih, ada sekitar 30-an halaman baru sih. Lebih kayaknya 30-an halaman baru. So, bikin konten, ajak orang untuk nge-klik link di bio, kemudian mereka memasukkan, membuka halaman landing page, kemudian memasukkan nama dan email. Itu cara bikin kolam market paling simple. Nah, itu yang mau diajarkan di list building mastery. Ya. Oke. Cara menambah follower organik dan mengubah. Baca ini deh kalau itu ya. Cara menambah follower organik. Di sini deh. Ini waktunya udah semakin mempet. Kalau customer gak mau ngasih emailnya pas beli produk, gimana? Nelfon customer udah cukup belum? Nomor telepon, ya boleh. Daripada gak ada sama sekali, nomor telepon still oke. Gak ada masalah. Keren jadi pikiran ide macam-macam. Sip. Oke, semoga Anda dapet insight ya. Click funnel itu jualannya apa sih? Saya lihat Instagramnya rasanya gak ngerti. Click funnel? Click funnel jualannya ya? Ya, software. Funnel, software. Kayak Tribelio. Kok saya banyak ide untuk bisnis, tapi ini udah tadi ya. Kok bisa gak jualan dari FB aja? Gak perlu WA, IG, OL, shop. Nah, kenapa enggak? Kenapa dari IG aja? Kenapa dari FB aja? Kenapa membatasi diri ya? Ini pertanyaan saya sih. Kalau bangun list di Tribelio page, terus kita bikin page yang berbeda-beda, apakah nanti listnya bisa disatukan? Loh, listnya disatukan. Satu akun, listnya jadi satu semuanya. Anda mau punya 50 page, listnya jadi satu. Anda bisa membedakan listnya dengan tag. Si A masuk dari apa? Si B masuk dari mana? Gitu. Ya, jadi... Andri Tani, saya udah ikut LPM lama, nungguin LPM baru. Sip. Kok funnel jualan itu kan awareness, edukasi, transaksi. Contohnya, taf, funnel ini gimana ya? Nah, awareness kan kayak begini. Habis itu kalau misalkan saya ajak, yuk join ke Zoom. Itu kan edukasi. Habis Zoom, saya bilang kayak, kalau Anda mau beli, langsung aja kontak dengan nomor WA saya. Misalkan, nomor WA tim saya. Kan udah. Jadi, awarenessnya adalah dari social media saya. Kemudian, edukasinya adalah dari Zoom saya. Misalkan, dari situ tinggal klik link di bio, atau klik link WA saya, kemudian ngobrol sama tim saya, dan terjadi transaksi. Selesai. Sesimpel itu. Itu simple funnel banget. Kemudian, bisa undang training marketing, bisa DM saya aja. Siti Lestari tadi harga apa ya? Saya kelewatan. Kemudian, cara cari market. Kok cara cari market selalu sulit di FB gimana ya? Saya gak ngerti sih. Sulitnya apa ya? Untuk broadcast WA, kapan udah ada di Trebelio? Belum nih. Ini masih agak molor lagi nih, karena lagi diuji coba. WA-nya mengubah, mengubah API, sehingga harus aja di adjust lagi. Jadi memang, memang lebih tricky ya. Kalau bukan ini sendiri tuh, lebih tricky sih. Oke, so, any other question teman-teman, sebelum saya akhiri? Saya mau lanjut nonton soalnya. We can. Make money online harusnya mudah dan menyenangkan. Bener banget sih. Bener banget. Ya, apalagi gak kalau anda, gak usah terlalu muluk-muluk lah ya. Dapat ratusan juta gitu ya. Gak usah muluk-muluk sih. At least, kalau anda sekarang dapet 20 juta aja, kan sudah cukup ngebantu lah ya. Masa 20 juta gak ngebantu sih? 20 juta tuh di Indonesia udah bisa hidup lumayan lah ya. Kalau anda punya hutang, bisa bayar hutang lah ya. Kalau funnel untuk bisnis MLM, baiknya gimana? Tonton YouTube saya. Saya kan baru sun posting tuh, kayak dua hari yang lalu kan. Cara kita tahu, ini long term bisnis gimana? Nanyang Huang pernah, ini gak pernah, I think ada beberapa perspektif sih. Ada beberapa perspektif. Kalau saya, saya akan melihatnya dari, ada dua sih sebenarnya sih. Satu, yang satu adalah, seberapa, seberapa gede sih, your dream sendiri, mimpinya seberapa gede sih. Kalau ini jadi, segini bisa ini gak? Itu, dari situ sih, dari imajinasi sebenarnya. Yang kedua adalah dari visibility study. Nah kalau itu materinya ada di Idea Cloud. Jadi buat teman-teman, kalau mau belajar bisnis, nah itu di Idea Cloud. Saya tanggal 16 Juli, itu akan ada acara Idea Cloud Bootcamp. Jadi teman-teman lihat aja di Instagram saya, Idea Cloud Bootcamp. Nah itu, acara sehari, ngajarin gimana caranya bikin bisnis autopilot, nge-set KPI, nge-set Jobdesk, nge-set internal bisnis proses, gitu-gitu sih. Dan terakhir, makan malam bersama dengan saya, dan Pak Hermanto Tanoko. Dan Coach Robbie. Ya, makan malam bertiga. Jadi harusnya Anda, udah bisa kayak mastermind sendiri lah. Nah itu lihat aja di Instagram post saya sih. Ya, jadi langsung ke situ aja. Kita harus ngapain aja, biar audien dan list kita tuh, trust-nya tinggi banget ke kita. Solve their problem. Maka trust-nya akan tinggi. Ya, motivasi lari. Solve their problem. Maka akan tinggi. Gitu aja. Kalau, kok kalau saya market rame di WA, gimana cara yang paling penting mengirim konsumen untuk beli? Kalau mereka tahu, gini, ada video saya di Youtube yang namanya, sebentar ya, saya cariin ya. Itu ditonton dulu. Itu cara jualan paling enak. Denny Santoso, tiga cara, eh, jualan laku ya. Saya lupa judulnya. Sebentar. Wah, Mbak Luki baru hadir. Ini teman-teman tadi yang saya sebutin ya, kalau mau join jadi distributor, tim distributor saya, dan nanti akan dibantuin oleh Mbak Luki ini. Oke, so, ini ya. Anda cari di Youtube saya aja. Denny Santoso, tiga cara jualan laku. Ini, yang ini, pakai tiga, yang nomor satu ya. Pakai tiga cara ini, jualan auto laku. Itu ditonton. Guys, tim saya, tim saya beneran, itu saya seru nonton ini. Hasil closing-nya naik. Hasil closing-nya naik. Di WA ya. Ini kita ngomong pakai WA ya. Jadi, dia chatting-nya itu udah langsung, langsung closing-nya tinggi sekali deh. Jadi, I'm super happy. dia cuma bilang, saya nanya, kok jadi closing-nya tinggi begitu, gimana sih caranya? Nah, kan kemarin dikasih video. Saya praktekin aja videonya. So, tim saya aja saya kasih itu. Dipraktekin. Dan laku, teman-teman. Udah, itu. Lebih baik pakai paid ad, atau buyer influencer? Good question. Pertanyaan saya adalah, cost of user acquisition-nya berapa, banding berapa? Itu jawabannya. Kalau Anda ketemu angkanya, kalau paid ad, saya bisa dapat customer segini, kalau influencer, saya bisa dapat customer segini, Anda akan kejawab sendiri pertanyaannya. Oke, so, make sure, Anda menghitung cost of user acquisition. Tapi itu kan baru dua pilihan ya, ada paid ads, ada buyer influencer, ada affiliate, ada building reseller team, ada partnership, ada konsinyasi, banyak caranya. Ada buka toko sendiri, buka cabang, ada franchise. itu semua adalah cara untuk menjangkau market. Nah, kenapa hanya pakai paid ads aja, kalau banyak kayak begini, dan bisa dilakukan? Kenapa nggak mencoba empat cara, misalkan? See? Nah, dari sini, Anda kalau nggak kerti, nggak paham, mungkin Anda akan, fokusnya cuma niklan, terus boncok, terus, abisnya cuma bilang kayak digital marketing sekarang kayaknya susah ya. Padahal cara itu kan banyak ya. Ya, hopefully Anda jadi panggung. Kok kalau mau reseller, bagusnya produk apa ya? Soalnya di marketplace kayaknya udah susah banget. Balik lagi, marketnya siapa gitu. So, kalau buat Anda masih bingung, udah, join ke team saya aja, tadi, ke sini deh, ke sini ya. www.contentcreator, ada screen capture ya, creatorblackbook.com slash, join distributor. Oke, so, ke sini ya, ke sini ya, contentcreatorblackbook.com slash join distributor. Jadi, di situ nanti, Anda nggak bingung lagi, karena Anda jualan barang saya. Nggak perang harga, udah laku. Dan saya tiap hari, posting tentang ini. Hopefully, Anda bisa dapat dari situ. Oke? Di situ aja. Ya, kalau dropship apa harus selalu pantau train market? Ya bisa aja, tapi kenapa Anda nggak dropship ini, yang lagi laku-lakunya gitu. Iya kan? Ya, Mbak Luki, wah ada yang tanya reseller dengan produk market fit, dan bimbingan Kodini Santoso nih, mesti join program Kodini. Makanya, Anda join tadi ya, ke yang tadi ya. Join distributor. Maaf kok, cara ngitung cost of user acquisition gimana? Loh, iya kan gampang kan? Apa yang Anda lakukan, itu biayanya berapa? Dapat customer berapa? Anda ngelakuin apa? Ini biayanya berapa? Dan Anda dapat customer berapa? Kalau Anda ngambisin 1 juta, Anda dapat 10 customer, maka cost of user acquisition kan tinggal 1 juta dibagi 10. Maka cost of user acquisition-nya adalah 100 ribu. Kalau Anda meng-endorse KOL, bayar 10 juta, terus dapat 10 transaksi, berarti 1 user cost-nya adalah 1 juta. Gitu, cara ngitungnya. Itu cara paling gampang. Cara paling gampang. Ya, jadi, kok upset udah di atas 20 juta per bulan, langsung conversion dari medsos ke sales page, terus ngubah strategi ke list building malah drop ya. Oh, kalau gitu dibalik aja. Kalau gitu dibalik aja. Tetap kayak gitu tuh dijalanin aja, tetapi list building-nya di belakang, kayak saya. Jadi yang di depan tuh oke, tapi setelah mereka terjadi transaksi, masukin ke list building. Jadi list building-nya di belakang. Nanti list building ini, Anda tetap broadcast untuk jualan lagi. Gak ada masalah. Or mungkin Anda masukin ke tribe. Maybe. Kita bahas tribe next time ya. Ini udah mau habis juga waktunya. Jadi itu. Jadi bukan berarti diganti gitu. Kalau diganti mungkin gak cocok. Jadi yang disebut kayak, conversion dari media sosial, dari iklan ke media sosial, terus itu gitu ya. Itu kan disebut funnel ya. Nah, maka Anda harus utak-atik funnelnya. Utak-atik. Dicoba gini, dicoba begini, dicoba begini. Kayak main Lego lah. Nanti akan ketemu. Yang conversion the best yang mana? Kalau list building-nya ternyata ngedrop kayak gitu, ya dibindah di belakang. Gak ada masalah, dibindah ke belakang. Kalau saya misalkan jualan idea code gitu. Yang saya lakukan adalah list building duluan malah. Tapi lead magnet saya adalah webinar. Jadi silahkan masuk, abis itu dikasih webinar. Itu closing-nya lumayan. Gimana cara menentukan go to market strategi untuk bisnis kita? Gak selalu harus di Instagram atau paid ads ya? Iya, kan tinggal dicoba aja. Pakai apa, kemana, dan sebagainya. Kan tinggal dicoba. Bukan ditentukan, tapi dicoba mana yang works, mana yang enggak, tinggal dicatat. Ini works, ini enggak, ini works, ini enggak gitu caranya. Berarti kalau nyamuk pertanyaan tadi, antara KOL dan paid traffic, lebih bagus yang mana? Mau enggak mau, keduanya harus dicobain dulu. Biar ketahuan biaya akusinya berapa. Iya, benar. Kalau enggak, gimana? Gimana Anda tahu bagus atau enggak? Kalau enggak, enggak tahu kan? Tapi ini baru kayak kulitnya doang loh. Karena kadang-kadang orang menggunakan KOL, endorse, bukan untuk jualan. Karena supaya brandnya aja terasosiasi dengan KOL tersebut. Dengan artis papan atas misalkan. Bukan untuk jualan. Tapi sih itu pakai loh. Jadi agak susah ngukurnya juga kadang-kadang. Nah ini mesti agak tricky sih disini sih. Jadi mesti, mesti pakai insting kalau sudah ngomongin situ. Oke. Alright, so I think itu aja teman-teman. Jadi buat yang tadi masih bingung nyari produk apa, langsung aja ke yang tadi, ke www.contentcreatorblackbook.com slash join distributor. Atau ini ada Mbak Luki disini, ya ada DM lah. Mbak Luki ya. Hopefully, Anda bisa start belajar jualan dulu. Anda bisa start. At least ini loh, cara jualan lewat social media itu kayak gini loh. Posting content itu rutin itu kayak gini loh. Anda dapat feel-nya. Karena yang saya rasain adalah orang-orang yang gak biasa jualan di social media, bahkan disuruh live kayak gini aja udah gak mau. Kayak gak mau gitu. Kalau saya nganggur saya live, enak kan nyapa-nyapa, tadi pertanyaan begini, saya jadi punya ide. Terima kasih sekali, saya juga dapat feedback. Kayak ada pertanyaan gini, saya bisa jadiin itu jadi konten YouTube saya. So, win-win. Kalau saya jadi nganggur, saya akan live. Nah, banyak orang yang nganggur disuruh live aja kayak, gak ada waktu, padahal nganggur gitu ya. Nah, kayak gitu. So, please join, tadi contentcreatorblackbook.com slash join distributor. Anda akan jualan buku saya. Ya, jadi at least barangnya, lagi dicari banyak orang, marketnya gede banget, karena semua orang pengen jadi content creator, dibantuin, gak perang harga lagi. Alright? So, thank you so much, teman-teman. Sekali lagi, see you in the next video ya. Bye-bye.